Oke brother, ini kita kasih tadi sebagai penguat pembersihnya, jadi kita satukan. Ini bukan asal-asalan yang ngasihnya, jadi gue udah berapa kali trial memang takran yang segini yang udah cukup pas buat gue untuk satu ember air ini ya. Kita tambah lagi airnya biar cepat melarut, nanti foam boosternya kita kasih terakhir. Oke brother, ini udah tadi untuk pembersihnya udah kita campur semua di dalam satu wadah ya. Nah, terus terakhir, bukan terakhir sih, sebelumnya masih ada proses untuk nanti nuang parfumnya juga. Jadi ini kita kasih foam boosternya. Foam boosternya berapa banyak? Nah, kalau gue pakai cukup 200 mili atau 250 juga nggak apa-apa. Karena sesuai dengan takran 25 liter nanti akan gue pakai. Oke. Ini. Oke. 250 mili. Itu untuk foam boosternya ya. Dia sedikit juga pun sebenarnya udah luar biasa. Ininya brother, luar biasa busanya tuh udah banyak banget. Jadi saran gue jangan terlalu banyak banget. Karena nanti lu nyuci nggak hilang-hilang busanya. Karena ini yang namanya, yang namanya busa, biang buat busa ya ini namanya. Oke, setelah itu kita mix lagi. Nanti, atau bisa lu langsung campur parfumnya juga nggak masalah. Atau nanti lu campur parfum di terakhir juga nggak masalah. Cuma biasanya kalau nyampur parfum di terakhir, itu biasanya nggak terlalu nyatu ya. Karena udah terlalu banyak air gitu. Jadi kalau masih begini nih dia, parfumnya keikat sama bahan-bahan yang lain. Oke brother, kita lanjut sambil kita tuang parfumnya ya. Sedikit-sedikit. Parfumnya pakai apa bang? Parfumnya terserah lu. Sesuai dengan selera lu. Mau bau... Apa, bau buat sabun mandi boleh. Bau untuk sabun-sabun yang lain boleh. Karena wangi itu selera. Tapi kalau lu mau wanginya itu seperti wangi mantan juga lu tinggal cari parfumnya. Tinggal lu tanya, nanti lu tinggal beli biangnya. Itu bisa lu bikin sendiri di rumah. Lanjut brother. Oi brother. Satu tips dari gua. Kalau lu udah kasih yang namanya foam booster. Lu jangan nge-mixnya itu, jangan terlalu banyak gerakan. Lu kalau memang bisa nge-mixnya stay di tempat, stay di tempat aja gak masalah. Karena kalau udah lu pakai foam booster, lu banyak gerakan. Busanya naik semua. Jadi nanti... Ketika busa udah banyak, lu nge-mixnya kurang enak brother. Jadi... Apa... Bahan-bahan yang di bawahnya ini gak terlalu kelihatan. Jadi memang ketika lu nanti nge-mix, lu masukin air kan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit lu masukin. Itu jangan begini. Kalau begini tuh busanya langsung naik. Lu ngasih airnya itu, coba sini. Bisa lu kameramen. Deketin dong. Ya gak? Nih. Jadi kalau lu ngasihnya begini. Uh, busanya langsung naik tuh. Ya gak? Ini belum gua mix. Kalau gua mix makin edan lagi busanya. Jadi kalau lu mau ngasih. Lu ngasihnya pelan-pelan aja di bawah, tapi di pinggir. Nah, begini brother. Ngasihnya begini aja. Kalau lu ngasihnya begini aman. Ini... Karena tadi kita udah mix ke atas begitu. Jadi busanya naik. Lanjut brother ya. Tuh. Busanya edan brother. Oke brother. Ini udah... Udah lumayan nyampur ya. Busanya juga udah lumayan banyak. Ini udah saatnya lu masukkan air... Seluruhnya. Tapi tetep harus pelan-pelan. Wah, liat busanya banyak banget. Ini sebenernya busanya itu selera ya. Lu gak mau pake foam booster pun gak masalah. Karena kalau lu pake foam booster. Itu busanya pasti banyak banget. Karena memang dia biangnya busa. Jadi kalau lu gak pake foam booster. Dia busanya standar. Lu kecek-kecek dia. Ya keluarnya busanya sedikit lah. Gak terlalu banyak. Tapi kalau lu pake foam booster. Ya kayak begini nih hasilnya gitu. Ini busanya luar biasa nih. Jadi ini kan mixer gue udah gak cukup ya. Udah gak bisa menjangkau bawah. Lu usahakan mungkin di rumah ada semacam... Kayak gini ya. Yang dari kayu atau apa. Yang penting posisinya bisa menjangkau sampe bawah. Kalau ini kan gue gak bisa menjangkau nih. Jadi gue harus cari dulu yang memang bisa menjangkau sampe bawah. Nah bini gue gak ada. Gue pake ginian nih punya dia nih. Punya gue hilang nih bro. Dipinjem anak-anak. Gak tau kemana nih. Jadi ini lebih praktis nih. Ini dia sampe... Bisa sampe bawah nih tuh. Iya gak? Mantap. Lu tinggal... Puter-puter aja. Nanti ini belum bisa lu langsung pake brother. Karena kita harus nunggu busanya ini turun. Dan warnanya kembali ke warna bening ya. Karena ini warnanya masih kecampur sama busa. Jadi baru lu bisa pake dia sekitar 8 jam kemudian atau 12 jam ke depan. Baru bisa lu nikmati, bisa lu buat nyuci, bisa lu siap untuk jual, atau lu mau pake sendiri gak masalah. Busanya banyak banget tuh. Oke brother. Jadi segitu aja tips dan trik dari gue. Cara bikin deterjen cair untuk kepentingan rumah tangga. Dan bisa lu gunakan juga buat lu nanti nyuci helm. Karena tingkat kebersihan dan volume yang akan lu pake bisa lu atur, bisa lu ciptakan sendiri. Mungkin bisa jadi penghasilan buat lu juga. Karena nanti bisa lu repack dengan ukuran yang lu mau. Karena lu bikin sebanyak ini dengan 25 liter air ini. Itu gak lebih dari 150 ribu. Itu bisa jadi lebih murah lagi dari bahan yang akan lu pake gitu. Ini tergantung. Karena ini bahan yang gue pake ini juga ada level-levelnya gitu. Ada yang bang lu mau yang super apa mau yang biasa atau apa gitu. Nah gue pake semua bahan yang menurut gue paling bagus. Jadi gue memang cukup mengeluarkan uang sekitaran segitulah. Jadi oke gitu aja. Ini udah jadi. Busanya kita tunggu dulu biar turun semua sampai besok pagi. Jadi nanti setelah ini udah selesai. Video akan gue lanjutkan lagi. Dan gue akan kasih tau seperti apa hasilnya besok pagi. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam satu obi. Dari Y1DS. Ciao. Oke brother. Jadi ini hasilnya yang kemarin kita bikin nih. Jadi tuh warnanya udah kayak gini nih tuh. Kentalannya udah pas. Tingkat kebersihannya juga oke. Kalo mau dites, pake apa ya ditesnya ya? Pewarna. Apa warna? Busa helm yang kotor ada gak ya? Atau ini aja nih. Kan kita mau tes busa nih bro. Ada kain ya. Jadi ini gak usah. Ini pake yang sisa nih. Ini pake sisa nih ya. Ini kering nih. Ini kering banget nih. Kita mau ngetes busa sama. Nah tuh dikit banget tuh. Jadi airnya kita segini aja nih. Ah sip. Oke. Wih, busanya bro. Tuh. Saya dilihat ya. Ntar hasil dari kotorannya. Bisa kita lihat. Oke nih. Ini kita taruh dulu nih. Nah. Biar kelihatan kotornya seperti apa airnya. Wih. Radar. Kayak begini nih tuh. Air kotornya tuh. Itu baru kita pers-pers doang tuh ya gak? Belum kita sikat. Belum kita rendam nih kayak begini nih hasilnya nih. Wah bang. Rekayasa gak? Oh tak dulu. Kita cek lagi. Ini ada. Oh ini kotor nih. Ini kotor nih. Ini kotor nih. Boleh lah. Kita kotorin dulu ya. Pake apa ya kita kotorin ya. Apa gak usah dikotorin? Gini aja ya. Ini yang tadi nih airnya nih. Kita buang nih. Yang ini. Oh kita buang ya. Kosong ya. Jadi ini di. Taruh sini dulu airnya. Biar kelihatan hasilnya seperti apa. Namanya kan kita ngetes nih. Sudah jangan banyak-banyak. Dikit aja. Dikit aja ya. Semana nih? Secentong ya. Tuh. Secentong nih dikit nih. Oke. Sip. Ini yang tadi nih ya. Sedikit aja brother. Jangan di edit ya. Yang ini ya. Cakep nih. Yang ini nih. Biar. Penonton pada tau nih. Ntar gue disangka rekaya. Asal lagi ya kagak. Zaman segini coba tuh. Tuh bro. Tuh busanya tuh. Tepes ya. Nih airnya nih. Nyos. Mantap brother. Tuh. Eh nggak. Oke nggak tuh tingkat kebersihan ya. Kalau begini gue. Bisa punya pabrik. Sabun ini. Jadi lu tinggal tuang sedikit aja. Kayak beginilah ya. Gue sombong. Punya banyak. Tuh. Juga kodak-kodak nih lu. Kayak bikin makanan India tuh. Ya kagak. Uwak. Uwak. Uwak tuh. Wuh. Oh mantep tuh busanya tuh. Airnya mana-mana. Mana tadi tuh gelasnya. Nih. Nyos. Airnya bro. Kotornya tuh. Biar lepas dulu tuh busanya tuh. Nah. Kelihatan nggak? Iya dong. Ajib ya nggak? Lu juga. Juga bisa juga bro. Jadi. Ini. Karena. Busanya udah banyak. Mungkin. Lu nggak mau pake buat. Bersihin baju. Itu juga bisa. Bisa buat bersihin motor. Nih nggak? Nih gua. Gua bikin dari alat ginian nih. Buat mandiin. Buat mandiin burung. Tapi bukan burung gua sih. Ini buat mandiin. Kalau mandiin burung gua pake kayu. Burung gua nggak pake kimia. Lu tinggal. Tinggal ini aja. Nih. Sedikit aja ya. Sedikit nih. Oh. Satu. Satu apa ya? Itu ya. Kayak begitu ada nggak ya? Satu. Satu sendok ya tadi ya. Nih. Tambahin air bro. Mana nih airnya nih? Oh. Jepit. Wih. Itu udah busanya tuh. Udah mantep tuh. Lu tinggal. Tinggal. Masukin. Penceng ini. Sorry. Dia jadi kayak snow wash bro. Jadi karena emang tingkat busanya udah lumayan banyak ya. Jadi enak lu buat nyuci motor tuh di rumah. Nyuci yang lain tuh. Wih. Mantep brother. Tuh. Busanya segini tuh. Iya nggak? Oke dong. Tuh. Sambil. Ini lagi. Tuh. Tuh busanya tuh. Ajib tuh. Oh ya nggak. Wih. Jadi. Udah bisa lu terapkan di rumah. Dengan hal yang mudah. Dengan peralatan yang mudah juga. Murah lagi menurut gue ya nggak? Jadi. Bisa buat bantu perekonomian lu juga. Membantu istri lu. Pengeluaran juga makin berkurang. Untuk beli-beli sabun. Kalau sabun udah banyak gini. Lu bisa kasih ke tetangga. Kasih ke mertua. Atau lu pake sendiri juga bisa. Atau lu mau jadiin duit juga oke. Karena ini udah fungsi banget. Jadi segitu aja. Tips and trick dari gue. Dan hasilnya juga udah keliatan. Busanya juga udah mantep. Besok tinggal lu cari. Bahan-bahannya di Toko Kimia. Kalau lu nggak mendapatkan. Bahan yang dicari. Seperti yang di deskripsi yang udah ada. Lu bisa kontak gue. Nanti gue bantu. Untuk pembeliannya seperti apa. Berapa banyaknya. Jadi lu nggak usah susah-susah. Lu tinggal kirim alamat lu. Gue kirim rekening gue. Bareng gue kirim. Iya nggak? Paling mudah. Mudah. Mudah-mudah banget. Mudah banget. Jadi nggak perlu lu cari-cari yang aneh-aneh lagi di luar ya. Gitu aja brother. Salam dari gue. Y1DS. Jangan lupa. Pesan pemerintah. Mencuci helm. Membeli helm baru. Membikin sabun baru. Terima kasih. Ciao. Ayo peace. Begitu lah cukup belum peace? Mana om? 5 liter buat contoh. Oh. Cukup lah. 3 foto. Begitu jatuh nih ya. Iya. Sampai keramat nih peace. Kacau-kacau. Wangi peace. Mantap. Aduh. Mau nyium wangi ya. Sedot. Sedot. Sedot bro. Wih mantap. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam satu obi. Dari Y1DS. Tchau. Tchau.